Halo, berjumpa lagi dengan saya, Agung di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Kita sudah bisa membuat tombol dengan button atau dengan movie clip dan memerintahkan tombol tersebut Sekarang, saya akan membuat semacam website sederhana Dan disini, saya membutuhkan beberapa tombol, mungkin home, mungkin halaman 1, halaman 2, kontak atau sebagainya Mungkin semacam itu, dan saya akan membuat semacam itu dengan action script 3 Saya membuat file baru Dan saya memilih action script 3 Lalu saya merubah dimensinya Disini ada fps 30% di properties Dan saya menuju ke sini Disini ada 550 x 400 dan saya menuju ke edit Maka saya akan mendapatkan semacam ini Dan mungkin saya memberikan 640, lalu 400, oke seperti itu Dan default silahkan berikan disini Atau warna, Anda bisa mengganti mungkin semacam ini Dan jika di ok, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini Pertama, saya akan membuat tombol Saya menggunakan tombol Dengan menggunakan ini Oke, saya mungkin membuat yang berbeda Saya hapus dan Di layer ini saya memberikan tombol Oke Dan saya memberikan oval tool Dan disini saya memberikan stroke Oke, saya tidak memberikan stroke Disini ada solid Semacam itu Scale normal dan optional Start angle End angle Mungkin saya memberikan sedikit 3 mungkin Dan jika saya klik disini Saya akan mempunyai oval semacam ini Dan mungkin tombolnya akan saya gunakan seperti ini Oke, saya undo dulu Saya atur mungkin disini Oke, mungkin orange Dan 1 Lalu mungkin disini saya memberikan 2 Insert inner radius Inner radius Mungkin saya memberikan 10 Oke, mungkin semacam itu Dan jika saya klik Lalu drag Saya sudah mempunyai semacam ini Dan saya mempunyai 10 semacam ini Di inner radiusnya Oke, dan saya tidak menginginkan hal ini Saya bisa memberikan 0 Saya control Z dulu Oke, saya sudah memberikan 0 disini Saya ulang lagi Oke, mungkin semacam ini Dan sekarang Saya klik 2 kali Supaya order dan background Dapat diseleksi semacam ini Lalu Saya menuju ke modifi Convert Itu simbol Disini saya memberikan tombol Satu Dan saya gunakan movie clip Saya klik OK Saya akan mempunyai semacam ini Dan klik 2 kali Untuk membuka tombol 1 Dan disini Saya memberikan background Lalu saya membuat layar baru Dan saya memberikan tag Lalu di tag Saya klik tag Dan Saya klik lalu drag Semacam ini Dan disini mungkin Saya memberikan 22 Dan warna mungkin Oke Mungkin hijau Dan disini adalah Home Mungkin semacam itu Dan Anda bisa mengganti Fontnya mungkin Seperti ini Dan sekarang Anda sudah mempunyai Home Oke semacam itu Dan mungkin saya kecilkan Anda bisa mengaturnya di tengah Atau mungkin 20 Dan disini mungkin Bold Dan saya sudah mempunyai Bold Oke mungkin semacam ini Oke saya sudah mempunyai Hope Dan saya Akan memberikan Sedikit animasi Di warna Dan saya menuju Kesini Lalu Insert Timeline G-frame Dan disini Saya memberikan Warna Di Tengah Saya klik Satu kali saja Dan saya ganti warnanya Mungkin Semacam ini Lalu saya menuju Kesini Tagnya Saya ganti Warna Juga mungkin Ke Merah Dan Jika Saya seleksi Dua-duanya Ini di tengah Dan Klik kanan Create Classic Twin Saya akan mempunyai Perubahan Seperti ini Oke Dan Saya klik Kanan juga Yang Dua ini Create Classic Twin Oke Saya menuju Kesini Dan Dan Disini Saya menggunakan Tin Dan Saya Menggunakan 100% Lalu Saya Rubah Kesini Dan Saya sudah Mempunyai Dan Disini Saya ganti Juga Di Tin Saya Menggunakan Biru Seperti ini Saya sudah Mempunyai Biru Ke Biru Muda Dan Disini Juga Saya Gunakan Hijau Lalu Lalu Disini Saya Gunakan Tin Saya Rubah Ke Mungkin Merah Oke Semacam Ini Dan Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Oke Selanjutnya Saya Copy Copy Frame Lalu Saya Memberikan Di Mungkin Oke Di Out Saya Memberikan Agak Cepat Dan Pace Frame Oke Seperti itu Dan Di atas Saya Memberikan AS3 Dan Di pertama Saya Memberikan Action Stop Oke Seperti itu Saya Tutup Lagi Dan Sekarang Jika Saya Tes Movie Saya Akan Mempunyai Tombol Semacam Ini Dan Kita Akan Memberikan Perintah Di Tombol Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih